dan saya yakin teman-teman akan lebih cepat memahaminya jadi karena proses produksi itu memiliki karakteristik yang berbeda dari yang saya lakukan dan teman-teman yang lakukan Halo selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Inji video kali ini saya akan memberikan informasi 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku saya sebelum kita lanjut ke materinya tetap ke dalam teman-teman bisa like and subscribe di channel ini oke untuk yang pertama 5 kesalahan yang sering dilakukan ketika produk di eskrim yang pertama yaitu sakaran yang tidak sesuai nah di video yang lalu saya sudah menyampaikan kepada teman-teman kita sudah produksi memakai buku kondan 160 mili dengan hasil itu 15 cup ukuran 50 mili kenapa bisa sampai dapat 15 mili padahal yang lain itu bisa dapat 30-35 akan saya bahas disini 5 kesalahan itu yang pertama yaitu takaran yang tidak sesuai nah biasanya yang teman-teman lakukan adalah ketika kita produksi atau bikin eskrim itu memakai petakanan yang tidak sesuai atau tidak semestinya biasanya sering dipakai itu gulas bimbing ataupun kaleng bekas susu padahal perlu diketahui teman-teman bahwa itu kalau diisi dengan air itu tidak sesuai dengan juta yang diperlukan untuk memproduksi buku kondan 160 gram nah yang pas itu adalah 300 ml air nah apa yang harus dilakukan jadi teman-teman harus melakukannya dengan memakai gelas takar ya jadi ada yang tulisannya itu di sebelahnya itu 200, 300, 400 nah itu teman-teman bisa mempersiapkan gelas takar seperti itu jadi fix benar-benar tepat sesuai aturan pemakaian di buku kondan nah poin yang selanjutnya yaitu masalah waktu kaini dalam produksi jadi ketika kita memproduksi eskrim jika kita telah lama dan terlalu cepat itu juga akan berpengaruh pada hasilnya ada pun hasil mixer yang terlalu lama itu juga akan mempengaruhi hasil eskrimnya jika kita mixer terlalu lama maka hasil eskrimnya itu akan sangat ringan karena persentase dari bahan baku ke udara itu lebih banyak udaranya karena dia mengembang nah kalau jika eskrimnya itu terlalu lama maka dia akan cepat menyusut nah mungkin teman-teman juga akan mengalimannya kalau eskrimnya cepat menyusut itu berarti ketahanan teman-teman juga untuk waktu pemasangan juga akan sempit hasilnya terlalu ringan dan terlalu cepat menyusut juga yang lainnya yaitu eskrim juga akan berubah rasa jadi karena proses mixer yang terlalu lama itu juga memaksa katakanlah bahan itu memuai atau mengembang tidak semestinya jadi rasanya akan berkurang manisnya juga akan berkurang tekstur aroma tekstur rasa dari eskrimnya coklat atau vanila atau strawberry dia akan cenderung hanya sekedar aroma saja esensinya dari eskrim rasa tersebut akan berkurang kalau eskrim yang terlalu lama dari waktu proses mixer itu juga sensasi dari eskrimnya sensasi dari dinginnya eskrim itu akan berkurang juga jadi kita makan itu tidak begitu dingin tidak terasa cuma lewat aja deh ke mulut bagaimana jika kita mixer eskrimnya terlalu cepat jadi terlalu lama juga tidak bagus terlalu cepat juga tidak bagus efek dari proses mixer yang terlalu cepat itu hasil eskrimnya nantinya akan cenderung tidak begitu halus akan kasar nah itu juga boleh teman-teman pakaikan sendiri nah kalau di petunjuk aturan pemakaian di bubuk kondan itu kisaran 5 menitan ya jadi teman-teman coba bisa dibuatkan sendiri teman-teman mixer cuma 1 atau 2 menit aja nanti bagaimana hasilnya nanti juga rasanya gimana nanti juga berapa jumlahnya teman-teman bisa mengerti sendiri ya gitu terus selain hasil eskrimnya akan cenderung kasar di sisi lain juga jumlah yang dihasilkan juga akan cenderung sedikit gitu jadi misalkan jumlah yang dihasilkan sedikit jika kita jika teman-teman mau dijual kembali jika tidak akan untung atau masuk gitu nah kalau yang kemarin katakanlah di video menanya kalkulasi kalkulasi apa produksi eskrim ini kita dapat 15 cap nah 15 cap sendiri dengan operasional kurang lebih 20 ribu ke atas jadi itu kan nanti tidak masuk untuk dijual kembali jika jadi ini dari produksi eskrim dan pemasangan juga teman-teman harus dasari pengetahuannya dulu terus untuk poin selanjutnya yaitu performa peralatan yang tidak bekerja sesuai semestinya dalam ini yang kita gunakan yaitu mixer dengan freezer dari sisi alat produksi yaitu mixer saya melakukan produksi yang temporal di video ini saya evaluasi ternyata performa dari mixernya itu menurun yang pertama itu ada 3 tuas kecepatan lambat medium sama high nah ketika cost itu kita naikkan per stepnya itu tidak mengalami peningkatan putaran berarti dari segi peralatan sendiri kita bisa mengetahui oh problemnya ternyata di mixernya setelah mixernya kita ganti misalkan dengan mixer baru atau sesinya akan masih sama berarti ada yang salah di lainnya performa dari freezer freezer sendiri dari proses produksi ini nanti berpengaruhnya pada kecepatan pembekuan nah kenapa kecepatan pembekuan mempengaruhi produksi kita nah jelas itu akan sangat berpengaruh karena untuk pembekuan normalnya itu 6-8 jam nah bagaimana jika sudah lebih dari 8 jam akhirnya tidak membeku maksimal nah itu juga akan menggambat proses produksi selanjutnya karena untuk kapasitas per hari maksimal kita juga harus bisa menghitung seberapa besar kita yang bisa kita produksi dalam sehari dalam kapasitas atau freezernya jadi teman-teman juga harus kontrol juga peralatan yang kita gunakan nah untuk poin selanjutnya yaitu nomor 4 nah nomor 4 itu standarisasi resep nah jika teman-teman pakai bubuk premik ya bubuk premik yang sudah instan itu kan tidak menggunakan bahan tambahan lainnya maka saya pastikan dia tidak akan istilahnya profit yang signifikan nah akan tentunya rugi ataupun BEP aja gitu karena emang bubuk instan sebenarnya itu diproduksi buat konsumsi pribadi bukan untuk umum diproduksi buat umum nanti juga pabriknya yang lain semuanya akan begitu mudah memproduksi es krim nah kalau apa namanya anak zaman now sekarang itu bilangnya itu tidak semudah itu Ferguso benar gak? jadi untuk produksi es krim memang benar-benar mudah tapi untuk diangkat ke jenjang yang apa namanya komersif itu juga memiliki proses yang tidak mudah jadi bisa dibedakan ya bikin es krim itu mudah untuk dijual kembali atau dikomersilkan itu tidak mudah oke sampai sini jelas ya teman-teman ya jadi apa kesalahan yang dilakukan dalam produksi es krim itu tadi saya menyampaikan ada 4 poin ya nah selanjutnya kurang tadi udah 4 kurang 1 nah selanjutnya poin 5 yaitu evaluasi bertahap nah sering-sering kali teman-teman ketika kita sudah produksi kita itu lupa mengevaluasi benar kita memakai bahan yang sama benar kita melakukan waktu dan peralatan yang sama tapi hasilnya berbeda kenapa? tapi itu yang sering dilakukan lupa mengevaluasi ketika setelah teman-teman produksi es krim jadi evaluasi yang jelas nanti teman-teman akan menghasilkan standarisasi produksi yang jelas dan hasil yang jelas dengan sesuai perhitungan yang jelas nah ketika teman-teman tidak melakukan evaluasi bertahap nah nanti akan terus berubah resepnya terus berubah hasilnya terus akan berubah rasanya dan teman-teman akan mengalami kebingungan ini saya kenapa hasilnya menyusut kenapa hasilnya sedikit kenapa hasilnya ringan kenapa hasilnya kurang dingin terlalu kasar terlalu halus terlalu lembut atau gimana teman-teman akan di hadapan dengan masalah yang itu-itu aja jadi saran saya buat teman-teman ketika teman-teman mengalami kendala teman-teman itu bicara oh kendalanya kita itu di apa agar next kita bisa dapat solusinya kalau hasilnya sedikit berarti mixnya kurang bagus kalau hasilnya terlalu ringan berarti terlalu cepat jadi tidak selalu tamerta di evaluasi langsung keseluruhan jadi dilihat dari satu intinya gitu jadi saya menyarankan seperti itu jadi ketika habis produksi teman-teman itu bisa evaluasi terus dicatat terus kendalanya seperti apa hasilnya apa dan saya yakin teman-teman akan lebih cepat memahaminya jadi karena proses produksi itu memiliki karakteristik yang berbeda dari yang saya lakukan dan teman-teman yang lakukan saya akan saya pastikan untuk yang teman-teman alami kebanyakan mungkin problemnya akan sama cuman hasilnya yang teman-teman lakukan akan jauh berbeda jadi permasalahan umum yang di alami jadi teman-teman dari video ini itu jangan langsung katakanlah dibuat standarisasi oh kalau orang produksi ice cream itu pasti kendalanya disini jangan karena permasalahan setiap orang pelaku usaha itu berbeda jadi tinggal teman-teman aja istilahnya menyiasati dengan katakanlah sharing atau cari video tutorial atau bertanya nah demikian video dari saya semoga bermanfaat semoga sukses semoga menghasilkan untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai resep rahasia ya jadi resep rahasia yang saya lakukan dalam produksi ice cream agar hasilnya lebih banyak lebih lembut lebih bagus lebih hikmat oke jadi ikuti terus channel ini jangan lupa like and subscribe oke sampai jumpa dulu sekian dan terimakasih salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih